halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi ini saya lia menol beri pohon kabar ya tulor sehat kan mugi-mugi para yang kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya membuat ayam panggang bumbu kare jadi rasanya ada rasa karenya dan caranya sangat simpel gak iseng simpel caranya sangat mudah setelah itu ini tadi saya sudah siapkan ayamnya sudah saya digi bersih terus ini kepalanya saya buang sama lehernya dibuang terus ini kaki ini saya potong seperti ini kaki ayamnya terus ini ada apa ini jenis suwiwi kalau bahasa indonesia ini sayap ayam jadi sayap ayamnya tak potong seperti ini juga terus ini ayamnya dibelah terus diingkung jadi seperti ini nah ini gak tak perlihatkan soalnya ini waktu ini apa mepet jadi aku langsung saja nah setelah itu ini langsung digoreng dulu setengah dipanggang dulu jadi pakai minyaknya sedikit atau gak usah dikasih minyak juga gak apa-apa jadi nanti biar aromanya rasanya ini harum seperti dibakar jadi ini digoreng dulu sampai rotok kecoklatan nah bumbu kare saya pakai bumbu indonesia citar rasa ini lor jadi ini ini tempatku harganya 7 dolar saya pakai satu bungkus ini ya oke dan setelah itu coba lihat seperti ini digoreng ini ini lor jadi ini gak ada mu 5G atau apa jenisnya 5G ini sumpit sumpit kalau bisa yang kayu biasanya di masak ada kayu lor terus dikinikan pokoknya bisa jadi diingkong terus dibalik seperti ini nah ini ini semisalnya bos sammen dibuang ya juga bisa dibuang ya dulur ya jadi bosku itu butuh dulur ya tapi apa jenisnya kepala ini tak buang sama lehernya oke dan setelah itu masuk ini 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 bumbunya tadi bumbunya citarasa jadi saya pakai satu sarset saja sudah cukup dan setelah itu ini bisa ditambahkan air seperti ini jadi ini gak saya kasih apa-apa dulur semisalnya kamu bisa ditambahkan bawang putih atau bawang merah apa daun jeruk apa sarset itu juga bisa tapi kalau saya gak usah pokoknya simple ini itu meresap menurut aku meresap banget bumbunya jadi gak tambah apa-apa garam gak ada apa-apa cuma satu sarset ini saja soalnya ini bisa meresap asin juga pas oke dan setelah itu ditambahkan air secukupnya jadi airnya gak usah wakih banget jadi cuma meres saja terus ini dimasak sampai bumbunya meresap gitu ya nah seperti ini jadi caranya seperti ini loh bumbunya meresap banget di ayamnya gitu bisa bisa dicoba bisa dicoba dulur soalnya basku suwano banget tak masak ini semoga majikan yang juga suka rasa kare lor oke lalu saya tutup dulu ditutup dimasak dulu ya sampai nanti agakan mengental ini kuai nah seperti ini digodok terus kalau bosoni jauh digodok maaf bosoni campur aduk tapi kalau gak mengerti bisa komen di bawah jangan lupa digeser-geser seperti ini jadi harus yang kulitnya harus di atas dulu ya dulur ya jadi matai kulitnya di atas supaya nanti kulitnya itu tetap bagus lor tidak apa tidak menyanyut bosoni jauh bosoni indonesia tidak tidak mengelupas lor jadi ini pakai api sedang dulu api ini pakai sedang dulu dimasak dulu ya lor oke setelah beberapa menit nah ini rotok mengental seperti ini jadi bisa dibalik diwalik dulu nah diwalik nah ini kan dalamnya itu sudah matang terus kulitnya baru dibalik seperti itu terus dimasak sebentar saja ini ya nanti ini itu sudah matang jadi usahakan west matang dulu ayamnya jadi waktu nanti menggangi itu tidak terlalu lama lor nah seperti ini dimasak dulu ditutup sebentar saja lalu dikecilkan lor ya kompor dicilik ini kalau sudah mengentas seperti itu dibalik iku kulite di bawah itu harus dikecilkan jadi benda kulite melupas nah ini sudah matang lor sudah hampir matang terus mengental seperti ini itu langsung saja dimatikan kompornya ya tulur ya kompornya dimatikan sudah siap ini dipanggang jadi manggangnya bisa pakai oven bisa pakai panggangan pemanggang juga bisa pakai yang tanpa minyak itu lor nah ini sudah saya matikan kompornya sudah siap dipanggang jadi saya menggunakan pemanggangan tanpa minyak itu lor penggorengan tanpa minyak maaf keliru buat penggorengan tanpa minyak itu terus ini saya taruh di atasnya seperti ini dulu jadi kulitnya di bawah dulu ini dipanggang dulu 150 derajat selama 15 menit kalau ovennya itu bisa ini saya tulis disini kalau yang oven oke dan ini tadi masih ada sisa capnya atau bumbunya ini bisa dikasih air dulu seperti ini terus dimasak setelah itu ini nanti buat cocolannya juga bisa nah ini dimasak dulu ini sudah siap saya taruh di mangkok seperti ini oke nah setelah 15 menit bisa dibalik lagi kalau dibalik setelah itu di oven lagi 8 menit sudah cukup dan apinya 150 seperti ini kalau yang oven bisa dilihat disini sudah saya catat disini oke ini sudah mateng hasilnya seperti ini ini sudah siap di bidang kan kemajikan nah ini nunggu rata agak dingin baru saya potong ya nanti caranya sangat mudah dan gampang selamat mencoba dan jangan lupa di like komen dan share wassalam wabarakatuh bye